Eh, ada kamera Oke, sebelum kita lanjut ke aktivitas Biar lebih semangat lagi Jangan lupa ngopi dulu Ah, mantap Oke, selamat datang kembali ya Di channel kami, CK Mobilindo Bersama saya Taufik Di video kali ini saya akan menawarkan Mobil SUV dari Honda ya Ini mobil legendaris Mobilnya Keren ya, mobil SUV Paling nyaman juga Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Di atas kanan saya Oke, mari kita simak videonya Cengkido Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke, ini ada di sebelah kiri saya, All New CR-V 2011, ini yang 2000cc, yang orang-orang sebut itu CR-V model kura-kura, ini generasi ketiga ya, 2011, plat B, pajak bulan lima, warnanya silver, ya kita lanjut aja ke bagian eksteriornya, untuk mobil ini sudah siap pakai, sudah kita salon dari interior, eksteriornya, untuk lampu ini juga masih pening ya, untuk tahun 2011, lampu ini sudah proyektor, di bagian bawah ini ada lampu fog lampnya ya, untuk generasi 2011 ini, sudah model facelift, jadi ada list chrome-nya ya, ini ada tiga list chrome, oke, kita lihat untuk bagian bodi, bagian bodi ini sudah mulut semua, sudah mulut semua, bodinya juga masih kaleng, untuk ban ini masih tebal semua juga, ini pakai ring ukuran 17 ya, ukuran 225 x 65, untuk sepion, ini sudah retrack dan electric mirror ya, untuk bagian talang air, ini sudah ada, untuk handle ini masih model tarikan ya, oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang, nah, ini untuk membuka tagi bensin, bagian belakang, stop lamp, nah, ini juga masih fuller di sini ya, ini juga masih pening, ini ada tulisan CRV, dan mobil CRV ini juga sudah dilengkapi, dua sensor parkir, dan sudah ada kamera mundur ya, ini untuk wiper, kaca sudah defogger, bagian atas, ini ada spoiler ya, nah, untuk membuka bagasinya, lawat sini, untuk bagasinya, untuk sekelas CRV ini cukup luas ya, dan masih lengkap juga, masih ada raknya, ini kunci-kunci juga masih lengkap, seperti kunci roda, panser, itu wajib ya, di setiap mobil harus ada. Oh ya, teman-teman, kemarin yang lagi cari Honda CRV ini, kendaraan ke-3, kita lagi ada stoknya ya, ini yang 2000 cc, 2011, kita juga ada lagi, 2011 yang 2,4 ya, untuk CRV ini, untuk harga ya, untuk harga itu ramah di kantong, ya, untuk kalian yang budgetnya di bawah under 150 juta ya, kita ada solusinya, ini mobil nyaman, bagasinya luas juga, bentuknya juga unik ya, untuk harga nanti kita spill di air videonya, oke, lanjut lagi ke interior, oke, kita sudah masuk di bagian interiornya, sebelumnya kita coba nyalain dulu aja, soalnya panas, oke, untuk mesinnya, ini juga masih halus ya, perawatannya juga rutin, setirnya ini juga masih bagus ya, ini sudah airbag, dual airbag ya, ada di sebelah supir, dan bagian penumpang sebelah kiri, nah, untuk bagian door trim, ini sudah ada, ini ya, kulitnya, jadi untuk bersantar lebih nyaman, ini ada pengaturan central lock, window lock, dan pengaturan window ya, sudah auto, untuk handle, ini sudah groom, ini hand clipnya sudah cukup besar ya, jadi lebih unik ya, lebih enak lah, buat ngedorongnya, terus di bagian sini ada speaker dan cup welder ya, ya, cup welder, dan sebelah kanan ini ada kisi-kisi AC, pengaturan electric mirror, dan pengaturan power window yang sudah elektrik, oke, di bagian setir, ini ada di bagian bawah ya, ini untuk pengaturan lampu, pengaturan lampu, dan di sebelah kiri, ini ada pengaturan untuk wiper, oke, di bagian atas, ini sun visor, ini belum ada lampu ya, ini bagian atas juga ada hand grip, lampu kabin, ini masih model login, ini untuk tempat penyimpanan, kaca, ini sun visor sebelah kiri juga ya, ini bagian atas, ini juga masih bagus ya, masih sangat kerawat juga, untuk kilometernya sini sudah berjalan, sekitar 185 ribuan, masuknya wajar ya, karena 2011 mobil nyaman, oke, kita pindah lagi ya, untuk sebelah kiri, oke, untuk head unit ini sudah support kamera mundur, dan model touchscreen juga, ini untuk kamera mundurnya ya, nah, ini sudah support kamera mundur, untuk kisi-kisi AC, ini bagian atas ya, ini jadi unik, dan ini ya, di bagian tengah, ada tombol laser, untuk AC, ini model analog ya, ini ada pengaturannya semua, ini masih berfungsi semua ya, permisi, otomatik, terus di sebelah sini ada penyimpanan juga ya, nah, ini ada penyimpanan, terus ini buku-buku, masih lengkap ya, ini ada kabel USB juga, nah, sebelah kiri juga bagian door trim, ada speaker, dan kabel welder ya, nah, untuk bagian jok, joknya ini sudah cover kulit, bagus, aslinya itu bahan kain ya, terus di bagian ini ada armrestnya, di bagian supir ada armrest, sebelah kiri penumpang juga sudah dapat armrestnya, nah, seperti ini, karena lebih luas juga, ini ada tempat penyimpanan, ini bisa buat tempat minuman atau apa, juga bisa, ini ada dua kapel welder, nah, ini buat tempat penyimpanan dompet atau apa ya, bisa di luas, dan untuk armrest, untuk headrest ya, ini bisa diatur naik kurunnya juga, oh ya, di bawah, ini juga ada tempat penyimpanan ya, ini ada laci penyimpanan, oke, untuk bagian interiornya, ini masih cukup sangat terawat ya, untuk CR-V tahun 2011 ini, jangan kilometer sekian, orangnya juga sangat terawat ya, oke, mungkin kita lanjut lagi ke bagian baris keduanya, oke, nah, untuk CR-V ini, yang lebih enaknya lagi, itu lebih lega ya, jadi lebih luas, juga tempat untuk lightroom-nya, headroom-nya juga masih sangat luas, ini bisa sampai belakang ya, dan uniknya lagi, ini ada, nah, ini bisa armrest, dan bisa juga untuk tiga orang, ada armrest, headrest-nya juga ya, untuk di bagian tengah, joknya, ini sudah cover kulit juga, bagus, dan aslinya masih ada ya, kalau kalian bosen, bisa lepasnya, tapi, sebaiknya nggak usah dilepas ya, karena, untuk melindungi yang aslinya, terus di bagian door trim, ini ada handle, power window, handle sudah chrome, speaker, dan, up welder, untuk lampu kabin, ini juga masih nyala, masih berfungsi ya, untuk AC itu, hanya dari depan aja, bagian baris keduanya itu, belum ada ya, oke, ini sangat luas juga ya, lebih luas untuk, mungkin kalian, baru punya keluarga kecil, ini sangat cocok ya, ini buat keluar kota, atau, mau di, dalam kota, ini masih sangat nyaman, masih sangat rekomen juga, untuk sekelas, Honda CR-V ini, oke, kita lanjut lagi, ke bagian ruang mesinnya ya, oke bro, ini dia ruang mesinnya, sudah kita poles, jadi, sudah bersih ya, jadi, sudah kelihatan ginjlong, dan, ini untuk, baga, untuk kap mesinnya, belum ada, peredam ya, untuk nat-natanya, ini juga masih utuh semua ya, sudah lulus inspeksi juga, lulus inspeksi, otospektor, dan, ini untuk mesinnya, 2000 cc, 4 silinder ya, dan untuk oli, lampu-lampu, juga kita cek terlebih dahulu, sebelum kita, pajang ya, nanti, misal, kalian deal dengan mobil ini, juga kita cek ulang lagi ya, untuk, mungkin untuk lampu-lampu, ada yang mati, pasti kita, ganti terlebih dahulu ya, oke bro, mungkin cukup sekian, video dari saya, oh ya, untuk harganya, saya lupa, untuk harganya, kita bandrol itu, untuk cashnya ya, 130 juta nego di tempat, dan untuk harga kreditnya, 120 juta net, ini dengan DP minim, 8 juta aja, dan asuran itu, sekitar 3,5 juta, selama 5 tahun, oke, jangan lupa, juga, untuk bulan November ini, lagi ada, promo, kebiar akhir tahun, oke, mungkin juga kalian berminat, langsung aja, datang ke seram kami, yang ada di, Jalan Kaliurang, kilometer 8,5, Sleman, Yogyakarta, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa, di next video, bye-bye, sub indo by broth3rmax